Beda, 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 beda. Beda banget, sekarang netizen mau nyerang gue juga dari sisi mana juga dia bingung sendiri kan. Orang gue gak ngapa-ngapain. Setiap hari yang gue lakukan ya kerja, ngurus anak, itu-itu aja. Sama sibuk ngurusin anak, sibuk ngurusin bisnis, sibuk sama punya pertemanan baru gitu, jadi happy. Saya gak mau menghabiskan waktu saya untuk hal yang lebih penting karena saya hari ini banyak pekerjaan. Tapi saya akan membuat laporan di sini dan minta laporan juga ke Singapura. Nikita yang dulu bukanlah Nikita yang sekarang. Setidaknya itulah tanggapan banyak orang melihat kehidupan aktris yang kerap disapa Nikmir itu jauh dari hal yang berbau kontroversi. Ya sudah beberapa bulan ini, pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi itu terlihat begitu enjoy menjalani kehidupannya yang sekarang. Saat disinggung mengenai dirinya yang berubah, Nikita mengungkapkan jika dirinya mempunyai teman-teman baru yang menurutnya lebih baik ketimbang teman-temannya dulu. Perubahan sikap dan kehidupan Nikita tentu saja mengagetkan banyak orang. Tetapi karena perubahan itu pula, banyak yang memujinya. Lantas, seperti apa respon Nikita saat disinggung dirinya sudah berubah jauh lebih baik jika dibanding dengan sebelumnya? Memang kalau kata orang zaman dulu kalau pengen punya pergaulan yang bagus ya bermainlah dengan orang-orang yang bagus juga gitu kan. Setidaknya yang bisa membawa kita jadi lebih baik, lebih meningkat gitu. Ya sekarang gue enjoy aja sama, gue bukan enjoy aja, terlalu enjoy dan terlalu happy dengan circle yang baru ini. Ternyata circle yang baru ini cukup membawa energi baik untuk diri gue sendiri, gue juga suka. Kan ini kan orangnya bawel ya, bawel dalam artinya kayak, eh gue tuh pengen bikin sesuatu ini ya segala macem. Oh ya Nik, lo harusnya begini, gini, gini. Jadi dia juga ngasih gue masukannya, oh iya juga ya gitu kan. Kalau yang dulu-dulu itu kan kayak, aku pengen bikin ini ah gitu. Ah ngapain lo, buang-buang duit apa segala macem, gak akan ada impact-nya ini langsung. Kayak gitu, support sistemnya tuh kurang gitu kan. Beda, 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 beda. Beda banget. Sekarang netizen mau nyerang gue juga dari sisi mana juga dia bingung sendiri kan. Orang gue gak ngapa-ngapain. Setiap hari yang gue lakukan ya kerja, ngurus anak, itu-itu aja. Gue pernah bermimpi, gue pengen bikin film, udah tercapai. Apa ya, gue cuma pengen ada di kehidupan yang baik dan benar aja sih, dikelilingin sama orang-orang yang cinta sama gue. Bukan karena Nikita Mirzani, tapi memang gue memang, ya mereka sayang sama gue ya karena mereka sayang gitu. Bukan karena embel-embel, Nikita Mirzani nih gitu, gak mau. Dan kebetulan memang sekarang, gak tau ya, satu persatu doa-doa gue tuh. Kan waktu gue di penjara kemarin di sarang kan, gue kan selalunya doanya tuh simple. Gue tuh gak pernah punya doa yang ribet gitu. Jadi gue tuh doanya cuman, Tuhan jauhkan aku dari orang-orang yang tidak baik gitu. Dekatkan aku dengan orang yang baik gitu kan. Ya satu persatu sih udah di jawabat sih sama Tuhan. Jadi ya gue pengen kayak gini aja terus gitu. Karena memang kehidupan yang seperti ini, yang ada mayem, yang kayak gini yang gue mau. Perubahan pada diri Nikita tidak lepas dari keputusannya untuk memilih pertemanan. Menurutnya teman yang baik akan membawa dirinya pada kebaikan. Begitu pun sebaliknya. Ucapan Nikita pun diduga menyindir teman lamanya yang kini tengah bersih tegang dengan dirinya. Ya tidak lain dan tidak bukan ialah Fitri Sahul Teru. Sudah jamak diketahui jika hubungan Nikita dan Fitri Sahul Teru tidak sedang baik-baik saja. Keduanya kini di persimpangan jalan. Tak jarang keduanya kerap saling sindir satu sama lain. Fitri Sahul Teru bahkan pernah mengancam akan membongkar kedok Nikita yang sebenarnya. Gak ada cara, itu kan sering bejarnya waktu aja. Ya namanya gue semakin bertambahnya umur, kan gue juga harus bisa memilih-milih mana orang yang harus gue temenin, mana yang enggak. Gitu aja sih. Ya, orang juga nanti akan menilai dengan sendirinya kok. Misalkan kayak, oh Nikita yang dulu ternyata begini-begini ya, oh yang sekarang begini ya karena memang dia sendiri, dia temannya baru segala macem gitu. Saya gak mau menghabiskan waktu saya untuk hal yang lebih penting karena saya hari ini banyak pekerjaan. Tapi saya akan membuat laporan di sini dan minta laporan juga ke Singapura. Sebetulnya gak gitu. Jadi dulu kalau misalkan ada hal-hal yang negatif, keserap sama gue gitu. Tapi sering berjalannya waktu, ya itu dia. Makanya by the time, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik akan hilang gitu. Entah dari guanya yang udah merasakan bahwa ini tidak baik, tidak harus dipertahankan, ini gak bagus untuk dijadikan teman. Jadi itu akan pergi dengan sendirinya gitu. Either dia pergi dengan sendirinya atau gue yang akan menjauhkan diri. Tapi akhirnya gue yang menjauhkan diri dan gue merasa, wah ya juga ya setelah gue jauh kok, gue merasa hidup gue kok jadi lebih baik ya gitu. Kayak lo lihat sendirilah Instagram gue baik-baik aja sekarang. Ya kan gak pernah ribut, isinya hal-hal positif. Selama 10 bulan juga Alhamdulillah gue udah gak pernah lagi berurusan dengan urusan kepolisian gitu kan. Ya itu dampaknya. Baik kan dan gue happy. Ya itulah kehidupan gue sebetulnya sebenarnya. Kalau mau di flashback 5 tahun yang lalu, kan gue orangnya anteng-anteng aja sih. Gue berantem aja gak pernah, sosial media gue pergunakan ya memang untuk gue promosi atau gak melihatkan aktivitas gue untuk diri gue sendiri dan sama anak-anak. Tapi kan setelah itu, gak tau kenapa isi IG gue tuh gue kadang-kadang kalau lagi sendiri kayak gila ya dulu isi IG gue tuh ribut 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 gitu kan. Setahun gue bisa dilaporkan polisi, orang tuh sampai 4-5 orang gitu. Sedih sih. Siapa orang terdekat dulu yang pergi? Siapa? Enggak gua mau masih stay, orang terdekat dia keluarga dong. Ya itulah dia, saya gak mau komentar juga ya urusan dia gitu. Saya juga gak terlalu ikut campur urusan dia. Saya hanya ingin berkomentar tentang saudara Dito Mendra. Saya tidak ingin berkomentar tentang yang lain, karena saya tidak ada urusan dengan yang lain. Saya tuh kan orangnya suka, apa sih namanya? Emosian. Bukan, bukan emosian. Bukan, bukan. Apa-apa tuh dipendem, apa-apa tuh dipendem. Ngerti gak sih? Karena pendemannya itu udah, airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber gitu. Aku tuh mau ngasih tau ya nanti akan ada masanya aku menginformasikan buat wanita Indonesia. Tidak hanya berseteru dengan Fitri Sahulteru, Nikita juga terlibat perseteruan sengit dengan Dito Mahendra. Usut punya usut, konflik yang terjadi antara Nikita dengan Dito tidak lepas dari perselisihannya dengan rekan sesama aktris, Nindi Ayunda. Dari perselisihan itulah, Nikita ikut menyinggung Dito Mahendra yang tidak lain kekasih Nindi Ayunda. Tidak tanggung-tanggung, Nikita bahkan menuding pasangan itu sudah tinggal serumah. Sontak saja, tudingan-tudingan Nikita berujung pelaporan, hingga akhirnya Nikita nyaris mendekam dalam tahanan. Dan kini Nikita mengaku senang, akhirnya dendamnya terbalaskan. Usai Dito ditangkap karena diduga memiliki senjata api ilegal. Lantas, seperti apa Nikita menanggapi kasus hukum yang kini sedang dijalani Dito Mahendra? Begitu juga ya, karena hakikat dari satu penyidikan itu adalah mencari kebenaran materi. Buat apa kita tergesa-gesa dengan tidak mendapatkan kebenaran materi, tapi kita agak lama sedikit, tapi kebenaran materi itu bisa kita dapatkan. Kira-kira seperti itu, semangatnya bisa. Mungkin bapak-bapak dari kepolisian babes pori lebih ngerti ya. Kalau gua kan gak tahu ya namanya BAP orang, atau mungkin Dito nya susah diajak untuk bekerja sama dengan baik gitu kan. Karena kan dia sempinya kan banyak kan, sepuluh lebih, ya kan. Dan itu tidak bersurat semua, ada yang bodong semua kan. Ya mungkin harus satu-satu kali di ceknya gitu. Karena kan lu punya satu sempi tidak ada berizin aja, lu semur hidup penjaranya. Lah kalau sepuluh berarti berawat tuh. Ya bukan semur hidup lagi. Ya pasti aku happy, karena aku dua tahun, hampir-hampir dua tahun aku diteror, dikerjain, masuk penjara, kan karena dia. Jadi kan sebetulnya Nito Mahendra ini hanya disuruh oleh Nindi Ayunda. Mungkin Nito Mahendra mau show off ke Nindi, gitu kan. Gue bisa ngelakuin apa aja, lu mau apa, gitu kan. Lu penjara ini kita Mirzani, dipenjara, diserang, ya kan. Ya sekarang inilah hasil dari apa yang Nindi Ayunda lakukan, gitu. Jadi dia, gue kalau gue di penjara kan, kalian tahu sendiri gue gak salah kan. Dito nya aja gak hadir-hadir kan. Tapi kalau ini kan udah jelas salah, lebih malu. Mungkin lebih lama nanti. Mungkin kalau gue dua bulan, mungkin dia bisa 20 tahun. Dia panggil, dia biasa. Tapi kalau jadi samsi untuk ngajak di mana, kalau ngasih gitu. Nanti aja lah ya, saya kan belum dipanggil. Belum ini, jadi belum bisa kasih ini ya. Belum bisa kasih stand. Oh yakin, yakin. Kan dia udah jadi istri-istirinya. Gak mungkin dong yang gak tahu di mana suami sirinya berada. Apalagi kan polisi juga sudah bilang kan, bahwa Nindi Ayunda dan Dito Menra ternyata satu rumah. Ya itu kan pak polisi yang ngomong. Berapa persen? Seratus ribu persen kalau dimabes. Yang jenisnya kan saya gak ada keterkaitan di case-nya ya. Pokoknya nanti tunggu aja lah. Nanti tunggu aja ya mbak. Karena soalnya entang siur. Kayaknya ini itu, ini itu. Jadi nanti tunggu aja. Nah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. Terima kasih. Terima kasih.